Menkopol hukam Mahfud MD secara mengejutkan menyebut ada aliran dana mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dilansir dari tribunnews.com, aliran dana tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Beacukai dari kurun waktu 2009 sampai 2023. Selama kurun waktu tersebut, ada sebanyak sekitar 160 laporan dan melibatkan 460 orang. Terkait temuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menemui Mahfud MD terkait hal tersebut. Sri Mulyani mengaku tidak tahu asal usul angka ratusan triliun yang disampaikan Mahfud. Dia menyampaikannya kepada wartawan saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kantor pelayanan pajak, KPP, di Solo. Dia juga mengungkapkan baru menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, pagi tadi. Dia mengatakan akan berkoordinasi baik dengan Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, maupun dengan Mahfud MD. Menurutnya, walaupun tidak membaca utuh surat yang sudah didapatkan dengan cara dipindai tersebut, dirinya tak menemukan angka 300 triliun rupiah seperti yang disampaikan Mahfud. Menka yang akrab di Sapa SMI ini menjelaskan, transaksi janggal itu merupakan penelusuran yang dilakukan sejak 2009. Dari tahun 2009 sampai tahun 2022 ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow-up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kita sampaikan, tuturnya. Sri Mulyani menambahkan, dirinya berkomitmen menegakkan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengatakan, jika memang ada pegawainya yang bersalah, maka dirinya takkan segan untuk mencopot atau mengeluarkannya.